Cek 1, 2, 3 Cek 1, 2, 3 Oke It's live now Oke lanjut lagi kita bahas yang tadi ya Maybe yang ini kita off-in dulu Oke Siap Nah ini kita pakai Suara filter dari OBS Oke Jadi kalau misalkan kita membahas dari awal lagi Kita bisa lakukan Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan Yang bikin kalian bingung Apa sih bedanya antara Direct audio processing sama yang indirect Kayak gitu ya Bedanya apa sih Ini gue ulangin dari awal lagi ya Maybe kita ulangin sedikit Gak banyak kok Tenang aja Jadi kalau Dari Windows Oke Misalkan kita pakai WDM Oke Atau misalkan kita pakai MMA WDM atau MMA Nah ini Kalau misalkan yang tidak direct Oke Misalkan suara kita itu Kita Posisinya kayak sekarang nih ya Posisinya kayak sekarang Suara kita tuh masuk ke OBS Oke Masuk ke OBS Kemudian dari OBS Kita kasih filter Kita kasih efek Kita pakai VST Dan lain sebagainya Oke Maka suara yang dihasilkan seperti ini Kalau misalkan tanpa Filter Maka suara mentah lah Dari microphone yang kalian dengarkan Seperti ini Oke Nah ini yang non direct Oke Seperti ini Misalkan dari WDM, MMA Oke Dari WDM, MMA Ke OBS dulu Sebenarnya Kalau misalkan kita live streaming Seperti ini Atau misalkan kalian jadi Broadcaster radio Gak mesti OBS sih Gak mesti OBS sih Ada yang namanya Reaper Ya Kalian bisa juga Menggunakan Reaper Oke Dari OBS Misalkan kita pakai filternya OBS Oke Kayak gini Misalkan ini efeknya ya S-Effect misalkan Sound efeknya misalkan ya Dari OBS ke output Nah ini yang akan kalian dengarkan dari sini Oke Output Nah Ini yang kalian dengarkan sekarang Nah Tapi kalau misalkan kita Gunakan itu untuk chat Misalkan zoom ya Kalau misalkan kalian di discord ya Mau discord Mau zoom bebas Oke Misalkan ini kita tulis zoom Atau discord Otomatis Zoom atau discord ini Akan mengambil suara Mentahan kita Dari BDM atau MME Windows Device Manager Atau MME Kayak gitu Nah dari sini Dia ke output Ya kan Sedangkan kalau misalkan kita pengen Suara kita itu berefek Sorry Ini tadi tematin gak sih Enggak ya Udah aktif semua ya Kalau misalkan suara kita pengen berefek Yang mana kita bisa tambahkan VST dan lain sebagainya Kita butuh yang namanya Virtual Cable Oke Virtual Cable contohnya disini VB Audio Misalkan Voicematter Oke VB Audio.com Disini ada Virtual Audio Cable Ya seperti ini Nah Konsepnya sama Seperti Voice Changer Ya Disini nanti dia akan Bikin Driver lagi Gitu loh Dia harus install driver lagi Bikin kabel lagi sendiri disini Semacam stereo mix gitu ya Tapi Ada Ada driver khusus untuk Direct Virtual Cable gitu loh Kalau misalkan Voice Changer Kan kita harus ganti Kita punya recording Ya kan Ke drivernya Voice Changer gitu Supaya suaranya berubah Karena dia direct audio processing Oke Sedangkan kalau misalkan Kita menggunakan Software Voice Changer Buat Mengandalkan EQ nya Rata-rata Ya Walaupun kita bayar Walaupun kita pakai Versi Pro Rata-rata Pemerosesannya itu Gak bagus suaranya Gak natural Walaupun nanti Software itu Kita cuma gunakan Untuk EQing gitu Yang mana buang-buang duit sih Sebenarnya Untuk harga segitu Kita cuma pakai EQ itu Buang-buang duit gitu loh Oke Nanti dia bikin Driver disini Sama seperti Voice Changer Oke Jadi misalkan disini Kita tulis aja VB Cable Oke VB Cable Nah Jadi ini dipotong nih Dipotong Oke Jadi ke VB Cable dulu Virtual Cable Dari Virtual Cable Ke Zoom Meeting Ke Discord Atau Bebas Apa aja Softwarenya Software Yang kalian gunakan Untuk chattingan Voice Voice Chat Baru ke output Kayak gitu loh Nah Ini Teknik yang bisa Kalian gunakan juga Seperti ini VB Cable Zoom Atau Discord Nah Di antara VB Cable ini Di antara VB Cable ini Ini kita bisa tambahin Light Host Light Host Ya gak harus Light Host sih Pokoknya Host VST apapun Oke Buat nambahin sound effect kita Seperti ini Ya Kita hapus dulu Crowded banget ya Ini kegedean brushnya sih Gak masalah Kita tulis VST aja ya Oke Jadi pemrosesan Pemrosesan suara kita Pemrosesan Itu Kita lakukan dengan VST Itu boleh kita pake host VST apa aja Boleh Ya Terserah Dari Cable ke VST Dari VST baru ke Zoom Meeting Jadi Nah disini Di bagian host ini Kita bisa tambahin yang namanya EQ Oke Kita tambahin kompresor Ya EQ Kompres Kita bisa tambahin gate Kita bisa tambahin apa gitu Jadi semua efek kita nanti Dikendalikan oleh VST ini Oke Ini Bisa dibilang Cara pertama ya Karena ini yang biasa digunakan Sama broadcaster radio Seperti ini Oke Nah teknik yang kedua Itu seperti ini Yang non-direct Oke Kemudian teknik yang ketiga Itu kita bisa menggunakan filter OBS Karena sebenarnya filter OBS ini termasuk salah satunya canggih ya Karena Basically open source Rata-rata Termasuk expander Untuk noise reduction Dia yang paling 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 bersih Paling canggih Ya Kalau dibandingkan dengan VST-VST Expander lainnya gitu loh Ini yang paling canggih di OBS justru Paling bersih suaranya Paling natural gitu loh Natural sounding banget Oke Jadi dari WDM Oke Ke OBS Oke Dari sini ke OBS Nah dari OBS Itu ke Apa nih Virtual cable Dari virtual cable Ini supaya Supaya kita bisa menggunakan filter OBS Untuk suara yang bisa didengarkan orang gitu ya Baik itu di discord, di zoom meeting, dan lain sebagainya Karena Salah satu yang paling natural ya Suaranya OBS Itu paling canggih emang Kaya gratis lagi gila Jadi Dari virtual cable Kita taruhin Host Ya Host VST VST host Nah dari host VST ini Baru ke output Kayak gitu Ini teknik yang ketiga Oke Dari audio Windows Ke OBS Dari OBS Ke virtual cable Dari virtual cable Ke host Dari host ke output Jadi Suara yang kalian dengarkan sekarang di OBS Ini adalah suara yang bisa teman kalian dengarkan di discord Ya Kan biasanya beda tuh Kalau misalkan kita bikin Apa nanya Kita lagi Bikin video gaming gitu kan Suara kita di OBS Keren kayak gini Kan ada filternya Tapi yang di discord Teman-teman kita di discord Ya dengarnya suara mentahannya Suara mentahan dari microphone kita Nah ini adalah cara yang ketiga nih Yang lebih ribet lagi ya Dari WDM Ke OBS OBS ke virtual cable Dari virtual cable ke VST host Supaya diproses dulu pakai VST Dari VST host ke output Kayak gitu ya Jadi suaranya bisa Terfilter dengan filter OBS Kayak gitu Oke Apa itu Pas 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 Cam itu apa sih Gak tau Facecam Facecam Ya kan ini Karena judulnya memang gak ada ini Gak ada apa namanya Oh kok livesetupnya gini sih Harusnya disini ada nih Gak ke loading dia Gimana sih nih Biarin lah ya Tapi yang penting Keliatan ya gambarnya ya Kalau facecam Ini memang Memang gak ada coy Ini karena Webcamnya lagi mati gitu loh Sebenarnya Kalau bisa gak mati sih Lebih oke Gak Gak Kelut ya Hmm Disini harusnya ini ada Ada ini nih Ada Running text Gak jalan running textnya Gimana sih Hmm Ini harusnya ada Overlase Averynya nih Disini nih Gak apa-apa Oke Lanjut 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 Penonton baru bang Yoi Monggo-monggo Kalau ada pertanyaan Misalkan Yang ini belum paham Ini boleh ditanyain dulu Ya boleh Gak ada masalah Ya mumpung nyantai Dan Sekarang lagi Apa Udah agak enakan Gak Kayak kemarin Masih sakit ya Dikit-dikit Ngomong sedikit tuh Batuk-batuk Anjir Waduh Waduh Oke Monggo Kalau ada pertanyaan Langsung ditanyakan aja Di kolom Live chat Boleh Komentar Boleh Mana-mana Boleh kok Seperti ini ya Oke lanjut lagi Mungkin kita bahas Ke piece audio Untuk settingannya Oke Nah Karena disini Tauvin Kalau misalnya Tauin kan Suaranya double gitu ya Double dong Suaranya dong Oke Wai Siap Kita matiin dulu Filter OBS Supaya kalian bisa Dengarkan suara Mentahnya Dari microphone ini Alright Ini aku masih Bingung Des Kenapa Kenapa Tidak keliatan ini Sebenarnya Iya Gak keliatan ini Menarik Mungkin Sawerianya Lagi 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 ngantuk Lagi ngedown gitu Lagi mabok Mabok Let's go Lanjut lagi ya Ini Kita Suara Kalian yang dengarkan sekarang Adalah suara mentah Oke Untuk menghindari picking Juga di Ini Di piece Piece APO Ini kita bisa Centang prevent clipping Walaupun sebenarnya Tidak Tidak Ya Tidak Ganas ya Prepper clippingnya ya Oke Tadi kita sudah membahas Sampai settingan EQ Di sini sedikit Ya karena di sini Ini kita ownin ya Supaya Suaranya bisa kalian dengarkan Seperti ini Ya suaranya Kalau sudah di EQ di bagian High nya Seperti ini Oke Nah Untuk settingan Untuk men-setting EQ nya Untuk EQing nya Kalian bisa Menggunakan Geser Klik kiri Seperti ini Oke Kemudian untuk Reset nya Karena ini kan 0 DB ya Mungkin kalau misalkan Taruh manual Oh tau-tau minus 3 gitu kan Gak tau kan kadangnya Kita klik kanan aja Maka dia akan reset posisi Kayak gini Oke Anggaplah kita pengen suara kita Agak bright dulu Kita bikin bright dulu Oke Gak ada masalah Seperti ini Nah kemudian kita Tadi bahasa apa ya Ini expand ya Bikin suaranya Yang kita sudah Set up seperti ini Menjadi agak lebay Oke Untuk Mungkin kita melihat Udah bener gak sih Frekuensi yang kita Pengen lebihin Di bagian mana Udah bener gak sih Frekuensi yang ini Cukup segini Itu fungsi kita lebayin Kayak gitu Bisa juga kalian menggunakan Nots filter ya Buat nyari Buat menyeleksi Frekuensi-frekuensi Yang kalian inginkan Ataupun enggak Oke Kemudian misalkan Oh ini ternyata Karakternya Selebay ini Oke Kita udah cocok Tinggal balikin aja Tinggal compress Oke Segini Misalkan Ini udah cukup bright Ini udah cukup bright Buat selera gue gitu Alright Kemudian Mungkin kita pengen Mengeliminasi Beberapa frekuensi Yang kita tidak inginkan Ya Mungkin Di bagian ini Ada pertanyaan Maybe Enggak ada ya Kalau di filter ini Kalian udah paham tadi ya Ini ada high pass Ini ada peak filter Di sini ada shelf Ada low pass Oke Seperti ini Kita sekarang mungkin Mencari Frekuensi-frekuensi Kita tidak inginkan Kita kurang Oke gitu ya Cek Cek 1 2 3 Cek 1 2 3 Nah ini Frekuensi yang Gue gak suka nih Misalkan Untuk disini Kita taruh di 1 oktave aja Supaya agak Nge-notch Gitu Ini suaranya kan Agak-agak nge-box Gitu ya Jadi Kita kurangin Di bagian ini Mungkin Mungkin Ya sekitar Dikit aja mungkin ya 4,5 gitu Kemudian disini Gue pengennya juga 1,5 oktave Oke Dikit lagi Misalkan di bagian 577 Ini kan suaranya Suara kaleng gitu ya Suara cylindrical Suara silinder Nah ini Gue juga kurang suka Di karakter bagian ini Kalau misalkan Di 0 decibel Mungkin gue kurangin sedikit Oke Minus 3 Boleh Sekarang kita Masuk ke bagian Bass Ya Karena ini udah Slidernya di High pass Maka ini udah Ke grey out Nah kita tinggal Setting di 3 ini aja Misalkan suara bassnya Kita dengarkan 1,2 1,2 1,2 1,2 Oke Mungkin di 300 300 kbhz Ini mungkin 3 decibel Mungkin di 150 140 Sampai 160 Ini bisa kita laikin Agak banyak Supaya suaranya tebel Ya Cek, cek 1,2,3 Suara tebel Suara tampan Oh yeah Oh yeah Oke Mungkin disini Bisa gue taruh Di 9 decibel 10 decibel Boleh Ya Cuman biasanya disini Gue lebih Suka oktavnya Maybe 2 Ya Agak lebar sedikit ya Supaya begini Oke Supaya seperti ini Grafiknya Oke Kemudian di bagian ini Kita bisa dengarkan 1,2,3 Cek, 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 cek 1,2 1,2 1,2 1,2 Cek, cek, cek Oke Tapi mungkin Kalau karakter gue pribadi Mungkin gak suka Yang lower low nya Terlalu tinggi ya Nanti suaranya kayak Dangdutan Tengah gak sih Oke Jadi mungkin gue bikinnya Sedikit cukup bright Tetapi sedikit Apa namanya Cukup dalam juga Di low Seperti ini mungkin ya Mungkin gue tambahin sedikit 12 decibel Kayak gitu Ini dikit lagi 1 decibel lagi Maybe Atau setengah Oke 1,2,3 Cek, 1,2 Dikit lagi ya Turunin dikit 3,5 Oke Cek, 1,2 1,2 Cek 1,2 1,2 Cek Oke Nah Apa tadi Bang gimana caranya Audio mic Kedetek di Equalizer APO Tadi kita sudah Bahas di konfigurasi ya Nanti di konfigurasi Itu kita bisa Konfigurator XC Kita masuk ke konfigurator XC Bagian Capture Oke Di bagian Capture ya Kita pilih microphone Yang kita ingin Apa namanya Direct process Misalkan disini Zoom H1 Kita masukin Zoom H1 Oke Jangan lupa di bagian Advance Jangan lupa pastikan Signal Enhancement Ini kita Enable Oke Kita harus enable ya Supaya Keproses suaranya Kalau misalkan kita Nggak enable Maka efek yang kita Tambahin disini Nggak ngaruh nanti coy Kayak gitu Gampang ya Oke Lanjut lagi ya Ini mungkin terlalu tebal Mungkin kita turunin sedikit lagi Dikit lagi ya Cek, cek 1,2,3 1,2,3 Cek Oke Disini ada noise Noise di high frequency Agak tinggi Mungkin gue kurangin juga Oke Nah ini kita sudah bahas Sebagian Di bagian ini EQing Cek, cek 1,2,3 Cek 1,2,3 Oke Kayak gitu ya Ini kita misalkan EQnya EQnya misalkan Misalkan ya Kita sudah cukup puas gitu Misalkan dilebain dikit boleh Expand Kalau misalkan Pengen suaranya Kita Apa namanya Kita Nggak terlalu lebay gitu Efeknya gitu Kita turunin boleh Kita compress sedikit Misalkan kita sudah Sudah tahu nih Arah suara mic kita Sudah jelas arahnya Misalkan Oh ini kita compress sedikit lagi Maybe Nah Kayak gitu Bisa Ya Ini misalkan kita balikin ke sini Kemudian Ini gue bahas sedikit Di bagian ini ya Misalkan Kita pengen Semua gain Yang kita sudah adjust tadi Itu turun 0,5 decibel Spread Kayak gini Ya Jadi bagian yang tadinya Di 0 Di 0 decibel pun Ya pastinya tuh Agak turun dia Kalau misalkan ada di bagian yang 0 decibel Contohnya Ini kita balikin ya Seperti ini Ini 0 decibel Kemudian ini kita misalkan turunkan Otomatis dia turun juga Jadi 0,5 decibel Oke Save live nya bang Oke siap Di save kok Ini di obis juga sekalian di record Oke Apa tadi Sampai apa tadi Turunin dan naikin gain ya Ini secara keseluruhan Oke Misalkan Oh ini Kita pengen turunin lagi Dengan karakter suara yang udah kita bikin Turunin lagi gak ada masalah Maka Suara yang kita dapatkan Suara yang seperti ini Oke Kalau misalkan selera gue mungkin Tambahin dikit lagi Cek cek 1,2,3 Nah kayak gini Ini udah oke Ini udah oke Ini selera Selera tapi ya Tentu saja Nah misalkan Kita pengen EQ yang kita sudah buat Itu kita offset Oke Kita offset Kalau di color grading Kita offset istilahnya Kita geser ke kanan Atau ke kiri Posisinya kayak gini Ke left Nah maka hasilnya seperti ini Ya Kita mundurin Yang kita sudah bikin tadi Alright Kalau misalkan kita offset ke depan Maka balik lagi Suaranya seperti ini Oke Gampang ya Ini software yang Geretongan Bisa bikin Suara ganteng Di discord Ataupun di zoom Terutama buat kalian Yang punya Headphone Headset Suara cempreng Nah ini obatnya Salah satu obatnya adalah ini Walaupun obat yang paling bagus Adalah beli headset Yang mempunyai microphone yang lebih oke Oke Ataupun beli Microphone yang Kita dedicated gitu loh Microphone nya sendiri aja Gak usah yang nyambung sama headset Kayak gitu Itu mungkin akan lebih baik gitu Ada alasannya Ada alasannya Streamer itu gak ngandelin Suara dari Microphone headset ya Oke Seperti itu Lanjut lagi Disini ada bagian yang Cukup penting Ini adalah effects Oke Karena zoom h1 ini adalah Microphone yang Stereo Stereo ya Kalau misalkan gue geser nih Satu dua Satu dua Satu dua Suaranya ke kiri ke kanan Seperti ini Ya maka Gak ship dong Ini bisa kita cross-play channel Disini Kita monoin semua Jadi mau kanan ke kiri Terserah Ya Jadi suaranya sudah mono Kalau misalkan di OBS kan juga bisa mono ya Disini ya Filter Eh sorry filter lagi Di bagian mic atau aux Kita advance audio properties Kemudian microphone nya kita centang mono Seperti ini Ya karena Dari OBS ini Sudah di force ke mono sih Kalau misalkan kini Kita gak centang Logikanya Logikanya Harusnya Nanti di effects ini Kalau misalkan stereo kita onin Cek cek Satu dua Nah ini kayak gini nih Ini kan tadi ke force mono nih ya Maka suaranya nih kanan Geli-geli kuping kanan Oke Kalau ini suara kiri ya Geli-geli kuping kiri oke All right Nah kalau kita matiin Set Nah ini kita force mono disini Kemudian di OBS juga kita force mono Ya sorry Kita force mono Centang Mono Seperti itu Mungkin juga di OBS ya Paling tidak kalau misalkan kita live streaming Seperti ini ya Kita limiter lah Nyalain ya Limiter paling gak Supaya gak Apa Picking Walaupun disini tadi kita udah atur Supaya prevent clipping Tetap aja Kita perlu limiter Supaya suaranya gak Berlebih ya Dan ini kalian bisa denger Kalau misalkan Suara Suara mentahannya seperti ini Eh suara yang sudah kita proses seperti ini Ya karena ada beberapa frekuensi yang kita boost Otomatis Noise nya pun Ada yang di boost Di frekuensi tertentu yang kita boost tadi Kedengeran ya Oke Nah paling tidak Ini kita bisa nyalain expander di OBS Maka Suaranya seperti ini Ya jauh banget Ya jauh banget Bersih Nah Itu untuk OBS nya Kalau misalkan Bang Kalau misalkan ada Apa namanya Kalau misalkan Ada noise nya kayak gitu Apa gak bermasalah nanti Di zoom meeting Atau software Lainnya gitu loh Ya enggak sih Ya Kalau misalkan kita pakai discord Kan ada yang namanya crisp Ya Pasti ke noise suppression dong Ya Pasti ke noise suppression Jadi Apa namanya Yang kita Broadcast Yang kita Live stream Gaming kita Noise nya sudah kesupres Di OBS Ya Kemudian Yang kita Ngobrol sama teman Noise nya sudah kesupres Di Discord Kayak gitu Atau di zoom Atau di telegram Atau di WA Terserah Kayak gitu Jadi Sama-sama kesupres Tapi Intinya di software ini Kita membentuk Karakter suara Dari microphone kita Kayak gitu Mau tanya-tanya Bagi link dong Bagi link Tinggal ini aja bro Tinggal cek aja Di Apa namanya Sudut aja Peace audio Audio Apo gitu Atau equalizer Peace equalizer Ya udah Ini aja Sourceforge Ini adalah Website Untuk mendownload Software-software Open source Oke Peace equalizer Oke Interface equalizer nya Sama Apa tadi Ada dua ya Equalizer Apo 64 bit Udah itu aja Tinggal download aja Di Sourceforge Kayak gitu Google link aja Pasti ketemu kok Pasti ketemu Ya Balik lagi ke Ini ya Tadi yang sempat kita bahas Adalah ini Audio cable Ya Virtual cable Seperti ini Kalau misalkan Suaranya kita pengen Apa namanya Kita olah dulu Di VST Ya Apa namanya Pake VST VST yang dipake Sama Broadcaster Radio Yang rata-rata kita pake Reaper Oke Reaper Kalau misalkan VST nya namanya Reaplug Reaplugin Reaper plugin Oke Nah ini kita bisa Menggunakan virtual cable Atau misalkan Teknik kedua Seperti ini Cuman Itu tidak Kedengeran sama Yang diseberang Yang di discord Kedengeran cuma di live stream doang Efeknya Atau teknik ketiga Seperti ini Oke Dari software Ke filter Kita pake Apa namanya Virtual cable Virtual cable ke VST host Baru ke output Kayak gitu Ya ini Virtual cable Tapi seperti yang gue bahas tadi Virtual cable itu Cukup bermasalah Di Adobe Audition Ini Gak tau Kalau di software lain Karena disini gue Biasanya pake Adobe Audition Adanya Adobe Audition Ya Coba nya Adobe Audition Ada suara Pertek-pertek Dan Itu frekuensinya Di frekuensi tinggi Yang mana itu Bikin gak nyaman banget Oke Termasuk juga Kita menggunakan Voice meter Ataupun Voice meter banana Jadi Ini juga salah satu Software untuk Melakukan direct processing audio Oke Banyak banget Gamer-gamer Yang Atau streamer-streamer Yang pake software ini Nah ini gratis Tish-tish-tish Donationware juga Oke Jadi paling gak Dia pake Ini efek ini ya Efek echo namanya Buat nambah bright Ke atas Buat nambah low Sama high Tinggal geser Kana kiri Bisa flanger juga Bisa modulation juga Tapi Kalau misalkan Lebih spesifik Kita bisa pake yang banana Voice meter banana Karena disini kita Bisa Sekalian Memfungsikannya Sebagai mixer juga Oke Virtual mixer Kemudian Di bagian ini Juga kita bisa Atur Semuanya Kita mau pake Apa nya Driver yang mana Ya gitu Itu dan drivernya Bisa terpisah-pisah Supaya nanti gak taprakan Oke Seperti itu Dan nanti ini juga Bisa Bisa ke virtual cable lagi Tapi masalahnya Ya masalahnya Mau pake yang manapun Kedua ini Itu berpengaruh Kanonnya jelek Ke Adobe Audition Gitu Itu yang Gue kurang suka sih Dari sini ya Tapi kalau mau dicoba Silahkan Monggo Kalau yang paling aman Saat ini Yang gak banyak masalah Ya ini Peter equalizer Ini Ya Ini karena Efeknya agak sedikit lebay Mungkin gue kompres sedikit Oke Supaya suaranya segini Udah cukup sih Menurut gue sih sebenarnya Ya Sudah cukup tebal Sudah cukup Bulat sih sebenarnya Oke Nah sekarang kita akan Coba praktekin di Adobe Audition ya Ntar baca ini dulu Oke Tanya disini deh Dari VST plugin Kota Visual Kenapa semua filter OBS Gak jalan Bila pake mixer Or soundcode Mauno AM200 Mauno ya Hmm Mungkin hard to be heard Mungkin MSR Ada pernah nyoba Maybe Mauno Kemarin ada Ada pertanyaan juga Yang serupa kayaknya Kemarin Soundcard Mauno juga Sampai ngedm juga Kewaktu itu Mungkin hard to be heard Bisa jawab Maybe Bapak MSR Oke lanjut lagi ya Karena mungkin Sambil dibalas Tak contohin di Adobe Audition ya Oke Malam Malam Ini tak contohin Adobe Audition Ini kalau otomatiin Jadi suaranya Suara mentah dulu Yang kalian dengarkan Oke Kita bikin waveform disini 48.000 hertz Sample nya Kita dengarkan suara mentahnya Cek 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 Ini adalah suara mentah Dari microphone kita 1 2 3 Cek Oke Tapi disini Yang kalian dengar Ada filter OBS nya Sedikit tapi ya Limiter sama expander doang loh Ya Tapi ini gak ngaruh Ke Adobe Audition Karena dia gak direct Processing ke Windows Oke Jadi ini masih mentah Seperti ini suaranya Mentahnya Cek 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 Ini adalah suara mentah Dari microphone kita 1 2 3 Cek Oke Sekarang kita aktifin Piece audio nya Oke Kita on in Maka suara yang Terdengar seperti ini Dan Kita coba Record Tes 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 Ini adalah suara yang Sudah diproses menggunakan Direct sound processing Piece 1 2 3 Cek 1 2 3 Cek Oke Ini Ditak marker deh ya Nah Ini sebelum Ini sesudah Tes 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 Ini adalah suara yang Sudah diproses menggunakan Direct sound processing Piece 1 2 3 Cek 1 2 3 Cek Oke Cek 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 Mungkin kalau misalkan Di piece ini Ada efek-efek Yang kalian pengen Opre-opre Monggo Ya silahkan Mau dicoba Silahkan Ini banyak Banyak Apa namanya Banyak efek-efek Yang cukup menarik Dan ini Tentu saja Namanya Namanya Apa namanya Namanya Efeks Itu kan Itu bisa berbeda Ketika Kita Melakukan Pemrosesannya Itu kapan Oke Sebelum atau sesudah Jadi misalkan Kita apply efek Itu bisa before Bisa after Oke Equalization stage Itu bisa before Bisa after Tetapi Kalau saran dari gue aja Ini saran doang ya Ini Biarin default aja Seperti ini Nanti sisanya Kalian tinggal Paling tidak atur disini ya Supaya mono Oke Easy ya Kalau mic langsung ke laptop Tanpa mixer Atau sound card Barulah semua filter OBS berfungsi Termasuk VST plugin Kenapa ya itu bang Kok bisa How Kok bisa loh Kalau disini kan Yang jelas Harus benar gitu loh Maksudnya Dalam artian Disini kita taruh Ini ya mic Aux gitu loh Mic Aux disini Ya Kadang-kadang kan Kalau misalkan Di laptop Itu kan ada Internal Audionya Ada internal mic nya Jadi bisa aja muncul mic Ada banyak gitu loh Kalau bener sih Harusnya misalkan mic Aux Yang ini kan zoom H1 only Yang ada disini sekarang Ya harusnya masuk disini Kalau misalkan kita filter Maka disini on semua Kayak gitu Jadi kalau misalkan Kenapa semua filter Abis gak jangan pakai mixer sound card Mau no Nah itu kurang tau bro Karena disini Gue pakainya sound card nya Zoom H1 Jadi si zoom H1 ini Berfungsi sebagai sound card Kayak gitu Berfungsi sebagai sound card Berfungsi sebagai interface Tetapi Microphone nya jalan gitu loh Dan kita gunakan dia sebagai Microphone gitu Disini Jadi Ini gak ada semua Jadi gak ada pilihan lain Kecuali OBS itu Bacanya ke zoom H1 doang Kayak gitu Toktil Jadi gak mungkin salah Harusnya Jadi ini juga gak bisa di scroll Gak ada mic line lagi Harusnya Kalau posisinya benar Harusnya sih ya benar Harusnya bisa Jalan filter nya Oke Next Peran yang selanjutnya Oke 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 Nah misalkan kita sudah atur Di bagian ini tadi ya Ini kita lanjutin lagi Oke Kemudian kita sudah bikin nih Kita sudah bikin Oh ini kita udah cocok Sama suara ini Oke Kita udah cocok sama Suara yang kita bikin ini Kemudian kita pengen Bikin dia preset Yaudah tinggal bikin preset aja Oke misalkan Voice kotak visual gitu Voice cafe Yaitu save Oke Nah Kalau udah selesai loading nya Maka muncul disini Ya Voice kotak visual Voice cafe Jadi seandainya kita mau Pakai preset lain Kita mau tak hati preset lain Tapi kita sudah punya Preset andelan Untuk kita pakai sehari-hari Baik itu zoom meeting Baik itu di discord Baik itu dimanapun Tinggal load ini aja Kayak gitu ya Kemudian ini kita juga Bisa masukin ke settings Oke Loading dulu sebentar Ya Kayak gini Kalau misalkan kita Pengen supaya Interface ini Supaya apa ya Supaya interfacenya piece ini Nggak hilang Nanti pas kita close Ini bisa kita centang Hide piece to tray When click close button Or escape Oke Jadi nanti dia muncul Di sistem tray Seperti ini Kalau kita close Oh no Kita save dulu ya Nah kayak gini Misalkan kita close Maka dia muncul seperti ini Maka dia selalu ready Untuk memproses Direct suara kita Supaya suaranya Lebih ganteng Oke Mix setting di OBS Sudah bener Oke lah bro BTW dicoba dulu ya Mungkin nanti ada Solusinya Mungkin nanti kita bahas juga Masalah itu ya Tadi kayaknya ada yang muta bahas Cuman lupa tadi Apa gitu Oke Yang jelas kita sudah Pelajari bagian ini dari atas Ini ada makeup gain Oke Ini ada toggle on off Suara mentah kita Seperti ini Maka dan suara Yang sudah kita proses Dengan EQ seperti ini Satu dua Check Alright Oke Kemudian disini ada slider Oke Slider untuk EQing kita Disini ada Untuk nge-flatten lagi Balikin ke default Kemudian kita bisa expand Untuk membuat Efek EQnya Semakin Nenang Dan compress Untuk mengacilkan Apa namanya Yang sudah kita bikin EQnya Oke Ini tinggal Naik turunin gain Yang sudah kita Atur disini Gain dari frekuensi Yang sudah kita atur Kemudian ini ada offset Ini juga kita bisa bikin preset Blah 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 Oke Terserah Tinggal diatur aja sih Dia fleksibel banget Soalnya Aku Jadi agak bingung gitu loh Bahasanya Jadi Jadi sering bilang terserah Karena disini software itu fleksibel Dan gratis gitu loh Hebat emang nih Developernya hebat Terus diakui ya Kemudian disini ada Efeks Yang bisa kita otak-atik Cuman sayangnya Sayangnya ya Kalau Minusnya dari gue sendiri sih Memang Dia gak ada VST Ya Yang mana Kalau misalkan software ini Punya VST Ini bakal Gila sekali gitu loh Ini bakal gila sekali Kalau misalkan dia bisa Direct Process plus VST Langsung disini Ini bakal Gox Karena jujur aja Kalau misalkan kita bisa Kita punya VST disini Kita tambahin VST Kayak Ripper Ya Riaplug gitu Itu Keren lah Pastinya tuh Bakal keren banget sih Terutama Kalau misalkan kita Ya paling gak Kita bisa noise gate lah Sedikit-sedikit Atau kita expander lah Sedikit-sedikit gitu Pasti Siamisoro Oke Last question Yang lagi dijelaskan Apa nama pluginnya bro Ini namanya Peace Ya Peter Equalizer APO Configuration Extension Peace Ya Jadi tinggal tulis aja Peace APO Kayak gitu Gampang ya Oke Monggo Kalau ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Mungkin Mungkin yang di bagian ini Ada yang masih belum ngerti Boleh juga ditanya Ya Atau misalkan Di penggunaan softwarenya Belum ngerti Gimana Gimana caranya Kita bikin suara discord Lebih ganteng Seperti yang kalian dengarkan sekarang Ya Bisa ditanya lagi Ya Monggo Ini juga Kalau misalkan Kalian pengen Lihat referensi secara Grafik Equalizer Tinggal nyalain ini aja Oke Seperti ini Kemudian di bagian ini adalah Apa nanya Jenis Filternya Mau high pass filter Mau low pass filter Mau show filter Dan lain sebagainya Di bagian ini Kemudian untuk Q nya Atau octave nya Ini bisa diatur disini Ya Sesuai dengan kebutuhan Sesuai dengan selera Masing-masing Oke Kemudian gain value nya Bisa diatur juga disini Secara manual Boleh Mau pakai ini juga boleh Silahkan Mau digeser langsung Boleh Oke Kemudian jangan lupa nyalain Prevent clipping Untuk Mengurangi clipping ya Walaupun tetap Tetap nanti di OBS Kita nyalain juga Limiter Supaya Saat kita live streaming Itu Jauh lebih aman suaranya Kayak gitu ya Oke Gak ada lagi pertanyaan Monggo Kalau ada pertanyaan silahkan Ya kita tutup Dua menit lagi deh Kalau gak ada pertanyaan Kita tutup langsung videonya Alright BTW Misalkan kalian Ada request Dan lain sebagainya Silahkan Monggo Ada request Atau pertanyaan Silahkan Bisa record di software piece nya Atau cuma bisa ke OBS Buat record Enggak dong Karena ini adalah Direct processing software Maka suara yang di Windows Kita yang diubah Sama kayak voice changer Ya Tetapi ini Suaranya itu Jauh-jauh lebih Organik Karena Sample rate nya Itu tergantung dari Sample rate yang ada di Windows Kalau misalkan Sample rate kita Studio quality Maka suara yang dihasilkan Pun juga studio quality Kayak gitu Ya Kalau misalkan suara kita disini Menggunakan DVD quality Ya suaranya DVD quality Beda sama software voice changer Yang rata-rata Suaranya itu seperti CD quality maksimal Gak sampai Gak sampai studio sih Oke Rekaman live nya kesimpan Kesimpan Tenang aja Oke Jadi intinya ini Karena namanya Direct processing Maka suara yang di Windows Yang diubah Sama seperti voice changer Cuman ini Sangat 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 Organik Ya Kualitasnya tergantung sama Kualitas hardware kita Oke Bang kalau pakai microphone array Pada bagian sound Bisa gak Microphone array Sebentar Gue agak lupa tuh Istilah itu Mikrophone array tuh Seperti apa ya Mikrophone array Kondensor Oke gimana sih Coba jelasin sedikit maybe Oh gitu Jadi semacam hub gitu Maksudnya ya Iya gak sih Mikrophone array ya Bang kalau dikomunikasannya pakai voice meter Banana bisa gak Bang bisa Kenapa tidak gitu loh Pertanyaannya Tapi pertanyaannya gini loh Kenapa perlu voice meter banana Nah sedangkan disini juga sudah bagus Dan voice meter banana itu sangat bermasalah Kalau kita pakai Out of Audition Kalau disini Kita udah coba tadi Suara mentahnya Cek 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 Ini adalah suara mentah Dari microphone kita Satu dua tiga Cek Nah ini suara yang udah diproses Tes 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 Ini adalah suara yang sudah diproses Menggunakan direct sound processing Peace Satu dua tiga cek Satu dua tiga cek Kayak gitu Ya Bersih gitu loh Rapi gitu loh Di Adobe Audition juga Pas kita record Kalau pakai voice meter banana itu Ada perpet-perpetnya itu loh Itu udah tak coba ganti sample rate Ya Udah disamain sample rate-nya Dari voice meter banana Sampai sound card Sampai Semua Semua udah sama Masih tapi Masih Jadi Enggak deh kayaknya Paling bersih Paling oke Untuk direct processing Saat ini Yang sudah tak coba Ini doang nih Peace Peace APO Oke Boleh dibuktikan Kalau enggak Boleh dibuktikan Dicoba sendiri Oke Cuma pakai earphone bang Enggak Enggak Lupa Micronomernya itu yang kayak gimana sih Lupa asli Aslina Oke Ada pertanyaan lagi Voice meter banana soalnya Buat split suara yang keluar gitu bang Jadi kayak bedain suara dari discord Game sama desktop Iya Memang bisa Tapi masalahnya Buat apa gitu loh Kayak Enggak ada ini loh Enggak ada Apa sih Enggak ada Urgensinya enggak ada gitu loh Kalau pakai Voice meter Oh memang kalau di voice meter tuh Apa nanya Secara grafis Dia lebih bagus sih Lebih gampang Makanya gitu kan Pengen suaranya nge-bread Tinggal diatasin sedikit Habis itu pengen nge-bass Tinggal geser sedikit gitu loh Cuman Kalau di Ini Di piece Ya lebih manual aja gitu loh Oh suara kita kurang bass Misalkan gini udah kita lopes 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 Suara kita kurang bass lagi nih Pengen lebih Bombastis Suaranya Kayak gitu Tinggal ini aja Namakin bass gain Tinggal geser aja Anggap aja sama kayak Sama aja kayak voice meter banana gitu loh Kayak gitu Jadi suaranya lebih Nebel Ora Ora Cuman biasanya karena Gue sudah semua Gue setting di EQ Jadi biasanya ini Gue gak pakai lagi gitu loh Mau di bass naikin Treble naikin Buat nama bright Mau di dampen kiri Dampen kanan Jadi gak Gak terlalu perlu Paling cuman di setting ke mono Dah gitu aja Oke Kalau pakai earphone yang ada micnya Bisa dipakai gak plugin ini Bisa Bisa banget Karena plugin ini Ini fungsinya dia adalah Memproses Mendirect proses suara yang Masuk ke Windows Oke Mendirect proses seperti ini Enable audio enhancement Jadi suara yang ke Windows Itu yang berubah Kalau misalkan headset kita cempreng Kita bisa menggunakan Loudness maximizer EQ seperti ini Oke Supaya suaranya lebih tebal Lebih bulat Dan sedikit lebih bright Mungkin Tapi kalau di microphone yang cempreng Mikro Terutama Mikro Apa Headset gaming Ya ini Si bagian travelnya Gak usah setinggi ini Sih Dikit-dikit aja Atau bahkan mungkin Di beberapa frekuensi Bahkan Harus dikurangi Kayak gitu Oke Gampang ya Easy-peasy ya Jadi disini kan ada boosting Ya Otomatis Suara yang Masuk ke Windows Juga ke boost ya Seperti ini Kalian bisa lihat ya C123 123 Tuh Gede dia Otomatis Gainnya naik Karena kita Nambahin gain disini Di frekuensi tertentu Si walaupun Oke Udah Habis pertanyaannya Kalau sudah tidak ada pertanyaan Kita tutup nih ya Oke Sekian dulu Episode kali ini PTW thank you banget Buat yang sudah Bantu donate Thank you juga Buat kalian yang sudah Hadir di episode ini Live streaming Karena udah bisa Jadi kita cukupkan saja Ya Dan sudah tidak ada Pertanyaan lagi Oke Tara thank you Sadayana Semoga bermanfaat Dan Terus berkarya Ada pelajaran lagi dong Cara ganti micnya Ke earphone gimana bang Saya malah kan deteksi Mic bawaan laptop Baru tak tutup ya Ini sedikit deh Tambahin sedikit deh Aiman deh Recording Ya Kalau misalkan Disini ada Microphone yang Bawaan laptop Ya misalkan ini nih Real tech Ya Ini sedangkan microphone Kita pakai ini Ini tinggal di klik Habis itu set default Dah gitu aja Oke Maka Akan Pindah ke Microphone yang kita Masukin Oke Gampang ya Jangan lupa nanti Disini di konfiguratornya Yang kita Ingin kan Yang dicentang Misalkan microphone Yang zoom H1 Centang microphone Zoom H1 Jangan microphone laptop Yang kita centang Nanti Keposesnya kesana Nanti Oke Gampang Ada pertanyaan lagi Habis Atau ada yang masih bingung Gak ada ya Mas apa kabar Salam dari Klaten Alhamdulillah Alhamdulillah Ini udah mulai Agak Agak enak ya Udah Gak terlalu Hancur Badan Kayak kemarin Remuk 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 Awaku Rek Lalu Amaren Aduh Ini udah Agak mendingan Jadi Boleh lah Kita bikin konten sedikit Ya Oke Oke Semua sudah Kejawab ya Pertanyaannya ya Oke Oke Sekian dulu Berarti episode kali ini Karena udah isya Kita cukupin dulu Tara rank you Sada yana Sampai jumpa di episode selanjutnya Semoga bermanfaat Dan Terus berkarya